Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham PT PA ya hari ini hari Rabu tanggal 17 Mei jam 8 jam 8.23 ini di pagi hari kita coba bahas saham PT PA ya hari kemarin tradingnya di harga 3370 ya hari sudah di bawah 3400 selama satu minggu ini turun PT PA turun ya isunya apa kita lihat newsnya dulu Cina bakal kurangi produksi batubara menjadi sentimen positif bagi naiknya permintaan batubara ya tapi kenaikannya tidak begitu besar karena harga batubara diprediksi akan turun ya ini terus secara ini dividen kita lihat belum ada pembagian dividen tapi kita tunggu rups tanggal 15 Juni ya jadi masih cukup lama ya saham PT PA ini akan adakan rups jadi tanggal 15 Juni hampir satu bulan lebih dan mungkin diperkirakan sampai dengan 15 Juni nanti harga PT PA ya stagnan aja di situ-situ aja naik turunnya hanya karena isu harga komoditasnya ya kalau kita lihat harga satu bulan ini udah turun dari 4140 ini udah harga mendekati support kuatnya di 3360 jadi kalau teman-teman mau spekulasi buy ini bisa mulai cicil beli ini saham PT PA ini sudah cukup murah karena nanti kalau Hai potensi dividennya sekitar 20% maka cukup lumayan ini sudah turun ini sudah turun berapa Coba kita hitung ya 4140 140 dikurangi 3370 sudah turun 18.5% ya kalau tiga bulan ini juga naik turun tapi dari dari bulan yang lalu ini hampir sama harganya enam bulan nih masih turun satu tahun juga turun kalau tiga tahun masih naik ya masih di atas ya jadi kalau teman-teman hold saham batubara saham PT PA ini selama tiga tahun ini ada kenaikan cukup signifikan ya dari 1485 ke 3370 ya dua kali lipat lebih kalau lima tahun fluktuatif ini hampir sama dengan lima tahun yang lalu ini tanpa memperhitungkan dividen kalau ditambah dengan dividen ini ya mungkin kita dapat dividennya setiap tahun ya berarti kali lima ya kalau misalnya 20% ya 100% dapatnya terus PBV nya 1,32 ya oke statistiknya coba kita lihat ya labanya turun di triulan pertama ini tahun 2023 turun cukup besar dan ini yang memicu harganya turun ya dividennya 20% ya profit 1,16 triliun jumlah lembar sahamnya berapa 11,5 miliar kalau kita lihat teknikalnya coba PT PA teknikalnya stokastik sudah mulai jenuh jual ya bisa spekulasi beli tapi masih ada potensi untuk turun ya teman-teman saya dan potensi untuk turun lagi di sekitar 3310 ya jadi teman-teman bisa antri-bay di sana Hai sekat-kata kalau kita lihat bolingernya coba bolingernya masih belum ada sinyal yang bagus ya walaupun di tertahan di sekitar 3300-an ya ini masih masih melebar sebentar kita lihat MACD nya coba MACD juga masih belum ada pantulan tapi penurunannya sudah mulai berkurang yang oscilator coba kita lihat oscilator bagus sudah mulai ada pantulan jadi teman-teman bisa mulai cicil beli nih PT PA di 3370 ini atribannya di 3350 sampai 3310 ya sekitar itu kalau kita lihat daily nya ini masih belum ada penguatan yang signifikan ini ya selama seminggu ini Hai tadi malah lebih banyak turunnya tekniknya Hai tekniknya Coba kita lihat Oh sudah dibawah ma5 Hai walaupun RSI stokastik strong buy ya masih di masih sel tapi emasih di biasanya asilatornya sudah bagus ya jadi sudah bisa mulai cicil beli teman-teman Hai ya Hai foreign keluar terus kita lihat harga batu bara hai 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 harga batu bara Coba turun di 170 ya ini per 16 Mei 16 Mei turun di 170 ya atau 4,60 poin kalau ini tanggal berapa ini jadi sentimanya masih negatif ya teman-teman untuk komoditas batubara dari saham-saham batubara ini masih rawan untuk koreksi lagi ya teman-teman bisa maintenance bayi aja dicicil dulu jangan langsung all-in ya ini masih turun ya Oke itu dulu teman-teman untuk review PTBA jadi udah benar bermanfaat tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham itu sangat berisiko ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh